Hai Sagittarius, ketemu lagi dengan saya di My Edutainment TV Channel Tentunya di ramalan bintang mingguan di edisi minggu ketiga bulan Oktober tahun 2021 Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Sehat-sehat dan bahagia selalu ya Hmm, Sagittarius menggunakan logika memang perlu Ya, sesekali boleh Tetapi jangan lupa juga kamu untuk mendengarkan isi hati kamu Ya, jangan akhirnya logika itu membuat sebuah perdebatan Membuat sebuah Hmm Apa ya, masalah yang akhirnya jadi bikin nggak enak Fokus aja pada apa yang sedang kamu jalani Disini juga saya merasa dan melihat ya Ada kenyamanan dalam segi finansial Juga di dalam keluarga Terlihat Ada kebahagiaan, kenyamanan ya, keseimbangan Sehingga Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Kalau untuk finance materi Atau Keharmonisan di dalam keluarga Dengan pasangan Hanya disini mungkin Dalam Pekerjaan Atau Ngumpul-ngumpul barengnya kamu sama teman-teman kamu Terus kamu Mengeluarkan satu pendapat Itu Berdasarkan logika Cuma disini yang terjadi adalah Di konflik batin kamu sendiri Jadi kamu merasa Ini logikanya Jalannya harus kesini dong Bukan Seperti hati kamu yang Enggak Ini harusnya belok ke kanan Misalnya gitu Jadi coba kamu seimbangkan Antara Logika kamu Dengan hati kamu Tetap fokus pada Apa yang Sudah kamu jalani Ya disini juga ada The star Disini Justru menunjukkan ya Bahwa kamu ya Lebih baik untuk mendengarkan hati kamu Ini adalah kartu mengenai Keyakinan Spiritual Inspirasi Itu datang Melalui hati kamu Bukan berdasarkan logika ya Jadi Ya baiknya kamu dengerin aja hati kamu Untuk Melangkah Kedepannya lagi Nanti bagaimana Coba kita lihat dulu Untuk kartu energinya Second chakra Art angel Eh riyart Tuh kan Suruh dengerin hati Suruh Jangan Bermain logika Karena kadang-kadang Logika itu sudah bercampur Dengan pikiran kita Keinginan kita Jadinya Ya Begitu deh Yang Energi yang murni Sebetulnya memang dari hati Hostilities Pertempuran Ya siap untuk menghadapi Apa yang akan terjadi Di depan nanti Perjuangannya Seperti apa Ya kamu mungkin memikirkan Wah ini kalau Menghadapinya dengan cara Baik-baik Enggak ditegasin Nanti malah Mereka Jadi enggak menghargai Mungkin seperti itu ya Tapi enggak juga Kamu harus bisa melakukan Pendekatan secara Hati Mungkin dengan baik-baik Dengan bicara yang Diajak ngobrol enak Mungkin itu bisa Apa Mendatangkan Solusi gitu loh Jadi akhirnya Mendapatkan solusi Dari hasil Obrolan-obrolan itu Daripada Harus Bertindak Tegas Ini harus begini Gini-gini Tanpa Memikirkan Mereka Bisa enggak ya Menerima ketegasan Dari kamu Seorang pemimpin Juga kan Memang harus Tegas Tapi juga Harus bisa Mengayomi Harus bisa Apa Dengerin Apa Kedalam Masukan Atau Yang menjadi Unek-unek Anak buahnya Kayak gitu Oke Coba kita lihat Untuk Lovers Oracle Card Iya Healing Imagine yourself And your beloved Surrounded by light Feel your relationship Being healed This Very Moment Ya Nih Kamu Butuh Pemulihan Untuk Mengambil Sikap ini Mungkin Kamu Harus Tenang Dulu Diam Dulu Coba Untuk Healing Untuk Pemulihan Dulu Supaya Kamu Bisa Menentukan Dan Mendengarkan Hati Kamu Oke Sagittarius